Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film yang lagi viral yaitu The Menu 2022 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Oh iya, film ini gue bahas secepat mungkin agar kalian tidak ketinggalan dan semoga kalian terhibur ya guys Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih sekaligus sepasang kritikus makanan bernama Tyler dan Margot yang ingin pergi ke sebuah restoran eksklusif di tengah pulau Mereka harus menggunakan kapal terlebih dahulu untuk tiba di pulau tersebut Tak hanya mereka saja, terdapat juga orang lain yang ikut ke tempat itu Mulai dari kritikus makanan, beberapa pengusaha, beserta seorang aktor film Di sini, kita mengetahui kalau Tyler merupakan seorang penggila makanan sehingga ia selalu saja berbicara terkait hidangan internasional yang dimana hal tersebut langsung membuat Margot merasa risih serisih-risihnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat baru masuk, mereka semua langsung disambut oleh seorang asisten chef bernama Elsa Sebelum ke restoran utama, Elsa turut membawa mereka untuk melihat seseorang yang sedang mencari kerang dimana nantinya kerang yang didapat akan segera dihidangkan sebagai menu makan malam Gak cuma di situ, restoran ini juga memproduksi bahan-bahan baku sendiri mulai dari sayur mayur hingga daging merah maupun putih Ya, tak bisa dipungkiri memang Dalam kunjungan pertama ini, para tamu benar-benar dibikin terpesona dengan segala kerapian serta kebersihan dari restoran tersebut Yang dimana pada momen itulah, Tyler langsung merasa sangat antusias serta membuatnya memohon untuk bisa masuk ke rumah dari sang chef Tapi, permintaan itu tidak diperbolehkan sama sekali oleh Elsa dan Tyler sendiri hanya bisa diam tanpa berkata-kata Di samping itu semua, para tamu diperbolehkan untuk melihat secara dekat terkait cara kerja para koki yang ada di dapur Semuanya kompak menyiapkan hidangan dengan baik sesuai tugasnya masing-masing Tak lama kemudian, datanglah si chef utama bernama Chef Sloik Dengan perintahnya, ia segera menghidangkan makanan pembuka bagi para tamu secepat serta seefisien mungkin Terlebih, seorang Tyler Ia begitu memuja segala kinerja dari para koki termasuk segala arahan yang dilontarkan oleh Chef Sloik Sontak, Chef Sloik yang dijuluki sebagai chef berbintang 10 pun segera mencicipi terlebih dahulu makanan itu sebelum dihidangkan kepada para tamu yang dimana setelah berbagai rasa sudah mantap barulah ia memberi nasihat kepada para tamu dengan kalimat sebagai berikut Kalian jangan hanya makan ya tapi rasakanlah juga berbagai macam rasa yang masuk ke dalam mulut kalian secara mendalam dimana untuk hidangan pertama Chef Sloik memanggilnya dengan sebutan Island Dallias konsep tersebut ia dapat dari gambaran sebuah pulau yang dipenuhi berbagai kreasi indah di sekitarnya ya, tentu saja gak bisa dipungkiri, Chef Sloik memang sejago itu sampai-sampai Tyler langsung menangis dalam sekejap karena kreasinya yang luar biasa tapi entah kenapa Margo merasa biasa saja dengan makanan tersebut bahkan selama karirnya berjalan sebagai kritikus baru kali ini ia mendapati makanan yang benar-benar buruk anehnya lagi bukan hanya lidahnya Margo saja yang setuju ekspektasi para pengusaha pun juga harus drop dalam sekejap setelah mereka sadar kalau makanan itu tidaklah seindah penampilannya alhasil terucaplah suatu kalimat menohok yang dimana para pengusaha menganggap kalau pembantu mereka mampu membuat makanan yang jauh lebih enak daripada makanan itu mereka tak tahu menahu dengan apa yang terjadi dan Chef Sloik pun tidak ingin menanggapi komentar dari para tamunya dimana ia kembali mempresentasikan suatu hidangan yakni roti namun roti yang akan ia siapkan kali ini sangat mudah untuk dibeli serta dimakan oleh siapa saja karena pada dasarnya ia akan menyajikan sebuah makanan bernama bread without bread atau roti tanpa roti dengan konsep para koki hanya akan menyajikan saus pelengkap dari sebuah roti ia merasa terkejut para kritikus pun tetap saja berkomentar banyak mereka menganggap kalau saus yang dihidangkan masih kurang cair sedangkan di sisi lain Margo merasa bingung sekaligus tersinggung ia tak tahu apakah hidangan ini merupakan sebuah candaan atau bukan namun yang jelas perasaan itu tidaklah dirasakan oleh Tyler yang justru Tyler malah merasa kalau hidangan tersebut merupakan makanan berkonsep luar biasa yang telah dipikirkan matang-matang oleh sang Chef disinilah Chef Sloik tidak mau berbicara banyak dan ia sengaja membawakan lagi saus baru dengan ukuran yang jauh lebih besar dan sudah jelas ekspektasi para pengusaha semakin menurun tajam sampai-sampai mereka sengaja memohon kepada Elsa untuk dihidangkan sebuah roti utuh secara layak gila sih suasana yang terasa sekarang ini sangat jauh berbeda sejak kedatangan pertama awalnya mereka mengira kalau restoran tersebut akan membawa kebahagiaan tapi ternyata fakta berkata tidak Chef Sloik sengaja datang menghampiri Margo demi melihat makanannya yang tidak disentuh sama sekali dimana Margo pun berkata kalau saus itu bukanlah makanan utama serta tidak layak untuk digado seperti itu lalu Chef Sloik sengaja kembali bersiap untuk mengeluarkan hidangan berikutnya yang kali ini makanan tersebut akan ia panggil dengan nama memori atau ingatan Chef Sloik mendapatkan konsep itu setelah ia melewati masa kecilnya yang begitu suram ia berkata bahwa dulu sang ayah selalu saja menyiksa ibunya dan berujung Sloik kecil hanya bisa melawan dengan menusuk kaki dari sang ayah lompat dari situ scene pun beralih kepada para tamu yang bersiap untuk makan tapi betapa terkejutnya mereka setelah menyadari kalau tortilla itu malah berisi foto-foto dari mereka semua fotonya pun bukan foto bagus melainkan beberapa foto yang terdiri dari segala aib milik para tamu contohnya foto si aktor yang berisi film terburuknya si kritikus yang berisi restoran terburuknya dan juga para pengusaha yang berisi segala rahasia keuangan dari perusahaan mereka belum diketahui pasti dari mana si Chef bisa mendapatkan foto itu namun yang jelas Elsa menegaskan bahwa para koki beserta seluruh pegawai di restoran ini sangat-sangat tahu terkait apa saja yang dimiliki oleh pelanggan mereka termasuk pekerjaan serta latar belakang kehidupan dari masing-masing orang dari sinilah karena sudah merasa terlalu muak Margo berencana untuk segera keluar dari restoran tersebut tapi sayang tindakannya tidaklah diperbolehkan sama sekali dimana ia hanya diizinkan untuk pergi ke kamar mandi saat lagi merenung Margo sengaja didatangi oleh Chef Sloik yang dimana tanpa basa-basi Chef Sloik masih saja menanyakan kenapa Margo tidak memakan makanan yang sudah ia saji namun Margo gak mau bertele-tele dan ia pun menjawab kalau dirinya tidak merasa suka dengan makanan tersebut singkat cerita kita masuk ke hidangan berikutnya dimana Chef Sloik sengaja menunjukkan seorang wakil Chef kepercayaannya yang bernama Jeremy Jeremy akan menyajikan suatu hidangan bernama The Maze atau Kekacauan sembari menyiapkan Chef Sloik memuji Jeremy bahwa ia adalah koki yang bertalenta serta sangat kreatif hanya saja mau seberapapun usaha yang dilakukan oleh Jeremy ia tak akan pernah bisa menggantikan posisi dari Chef Sloik dan oleh karena itulah saking kreatifnya Jeremy pun langsung mengsyut dirinya sendiri secara mendadak serta menyebabkan semua orang panik dalam sekejap disini Chef Sloik hanya berkata bahwa aksi Jeremy merupakan konsep dari menu yang sengaja disiptakan oleh Jeremy sendiri maka dari itulah hidangan tersebut disebut dengan nama Kekacauan atau The Maze dan inilah dia hidangannya menu khas dari Chef Sloik yang berisikan berbagai macam daging premium dimana para tamu langsung dipersilahkan untuk menyantap menu tersebut sekilas Margo pun masih shock dengan aksi Jeremy sebelumnya dan ia benar-benar kehilangan nafsu makan tapi berbeda dengan Tyler yang terlihat mampu-mampu saja untuk menyantap makanan itu secara lahap di sisi lain si kakek dan juga si nenek pun masih tidak menyangka bahwa restoran favorit mereka berdua malah terlihat seperti ini yang lagi-lagi perilaku tersebut malah berujung kepada aksi memukau yakni dipotongnya jemari si kakek secara sengaja ya dengan begitu para tamu semakin panik tak karuan terkecuali si Tyler yang semakin menikmati makanannya setelah itu Margo sengaja dipanggil oleh Chef Sloik dan si Chef berkata kalau Margo adalah seorang perusak menu karena sebenarnya bukan Margo yang mereka undang ke sini melainkan mantan kekasih dari Tyler yang bernama Nita dan yang bikin kaget Chef Sloik juga memberikan spoiler bahwa di penghujung acara semua orang akan tewas alhasil Margo pun diberi pilihan apakah ia ingin lenyap bersama para pelanggan atau lenyap bersama para bekerja Margo turut diberikan waktu selama 15 menit untuk berpikir secara bebas di samping itu para pelanggan mulai protes dan bertanya kenapa Chef Sloik melakukan semua ini yang ternyata perilakunya didasarkan atas beberapa alasan diantaranya para kritikus telah membuat banyak restoran bangkrut karena kritikan mereka yang kedua para pengusaha tidak pernah mengingat menu dari setiap restoran yang sudah dikunjungi dan yang terakhir adalah si aktor yang mulai kehilangan passionnya sebagai seniman karena Chef sendiri merupakan seorang seniman mengejutkannya dengan begitu santai Chef Sloik turut berkata bahwa segala hal yang telah dilihat oleh mereka sedari tadi ternyata merupakan sedikit bagian dari menu utama lalu di tengah kekacauan ini Chef Sloik juga memperkenalkan seorang penanam modal yang dipanggil Angel Investor yang ternyata Angel Investor adalah bos dari segala pegawai di restoran tersebut Angel Investor diketahui sudah berinvestasi besar di restoran itu dan ia berencana untuk mengganti Chef Sloik dengan Chef lain dengan alasan ia bersama Chef Sloik sudah tak lagi memiliki visi yang sama oleh karena itu Chef Sloik pun langsung mempersembahkan sebuah pertunjukan bernama The Fallen Angel yang dimana pertunjukan ini akan berlangsung selama acara tersebut 15 menit terlewati kini Margo pun sudah kehabisan waktu dan ia langsung dipanggil oleh Chef Sloik disitu Margo mengaku bahwa ia telah memalsukan namanya dimana sebenarnya Margo bernama Erin bahkan ia bukan juga seorang kritikus makanan melainkan ia adalah seorang wanita panggilan mendengar hal itu Chef Sloik hanya bisa berempati kepada Margo karena seharusnya ia tidak berada di tempat ini serta melanjutkan pekerjaannya dan tak lama dari itu hidangan ke-6 pun segera dimulai kini para konsumen dipersilahkan untuk keluar dimana Chef Sloik sengaja memanggil asisten koki-nya yang bernama Catherine dan Catherine menjelaskan kalau dulu Chef Sloik pernah berusaha untuk memperkosanya sebanyak 2 kali namun ia berhasil melawan dan berujung kali ini Catherine akan membalas dendamnya dengan menyerang Chef Sloik setelah kejadian itu Chef Catherine langsung mempersilahkan semua tamu lelaki untuk segera kabur sebebas mungkin dimana setelah 45 detik kemudian para koki akan mengejar mereka dan dengan konsep seperti inilah para wanita dipersilahkan untuk masuk kembali ke dalam restoran bahkan dengan kesempatan yang ada para wanita sengaja merayu Catherine untuk membantu mereka kabur dari restoran tersebut namun siapa sangka bujukan itu tidak akan pernah mempan karena sesungguhnya yang mengusulkan adanya kematian di penghujung acara ini adalah Catherine sendiri I'm super proud of it A special bite for the last guest to be dan tak lama setelahnya terlihat kalau semua lelaki pun sudah tertangkap oleh para koki terlatih dengan begitu mudah sebelum acara benar-benar dimulai Chef Sloik sengaja menegur Tyler karena ternyata mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain bahkan siapa yang menduga kalau Tyler juga merupakan seorang koki di restoran itu dengan begitu tidak heran lagi kalau sedari awal ia selalu memuji serta menikmati seluruh hidangan dengan sangat lahap tapi untuk kali ini Chef Sloik masih saja menyayangkan kenapa Tyler bisa salah mengajak orang padahal seharusnya target malam ini adalah seorang wanita bernama Nita yang juga kritikus makanan beruntung Chef Sloik pun gak mau ambil pusing dan berujung ia sengaja menyuruh Tyler untuk memasak bagi mereka semua namun dikarenakan Tyler merasa tertekan hasil masakannya pun menjadi tidak maksimal dan seluruh daging benar-benar tidak matang segala rasa sangatlah kacau serta tidak memiliki arti yang jelas maka dari itu Chef Sloik sengaja menamakan hidangan tersebut dengan nama Tyler Bullshit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di mana Margo malah dikejutkan dengan Tyler yang ternyata sudah meregang nyawa dari situlah Margo pun langsung diangkat menjadi anggota dari Chef Sloik dan Margo ditugaskan untuk mengambil panci besar di ruangan asap melihat adanya kesempatan Margo sengaja masuk ke rumah utama dari Chef tersebut namun sayang perilaku itu berhasil dicegat oleh Elsa yang merasa tak senang akan digantikan oleh Margo untungnya Margo berhasil menghadapi ancaman itu dengan sangat baik sampai-sampai si Elsa gak bisa lagi berbuat banyak di dalam kamar Chef Sloik Margo menemukan berbagai artikel yang berisi segala kritikan dari para kritikus dan Margo turut menyadari kalau dulunya Chef Sloik merupakan juru masak terbaik di sebuah restoran cheeseburger tapi gak ada angin gak ada hujan Margo pun dikejutkan lagi dengan penemuan sebuah radio komunikasi tentulah penemuan itu ia manfaatkan sebaik mungkin dan Margo langsung memancarkan sinyal bantuan ke seluruh sudut kota yang benar saja setibanya di restoran ia pun berhasil mendatangkan para polisi ke tempat itu alhasil Chef Sloik bergegas untuk membereskan segala kekacauan serta menutupi semua kejahatannya akan tetapi bukannya menindak tegas si polisi malah ngefans dengan si aktor ya awalnya sih si polisi tidak merasa ada yang janggal ya dan semua masih aman-aman saja sampai di satu momen bukannya sebuah tanda tangan yang diberi oleh si aktor polisi itu malah menerima kalimat minta tolong yang sayangnya polisi tersebut juga lah anak buah dari Chef Sloik dan berujung mereka semua hanya bisa pasrah sepasrah pasrahnya tapi tidak dengan Margo ia secara terang-terangan mengatakan kalau makanan yang telah dibuat oleh Chef Sloik benar-benar sampah karena tidak ada cinta di dalamnya sedari awal ia mencoba seluruh masakan Chef Sloik sangatlah hambar serta tak mengenyangkan dan atas kritik itu si Chef pun bersedia untuk menarik kembali jabatan Margo sebagai pengganti Elsa dimana Margo sengaja ditempatkan ke posisi pelanggan seperti semula disini Chef Sloik siap untuk memasak sendiri makanan apapun bagi Margo sampai ia merasa puas serta kenyang dan gak perlu ribet-ribet Margo hanya meminta sebuah cheeseburger sederhana beserta kentang crispy dengan harga 10 dolar sontak setelah sekian lama Chef Sloik pun kembali merasakan nikmat dari memasak yang sesungguhnya tapi yang gak tahu kalau pesanan itu dibuat oleh Margo berdasarkan apa yang dilihat oleh dirinya di kamar Chef tersebut hal ini menandakan bahwa jiwa Chef Sloik sebagai Chef yang sesungguhnya telah kembali dimana ia terlihat menghidangkan cheeseburger rikasan Margo dan siapa sangka dengan memasak secara sederhana itulah Margo pun akhirnya merasa sangat puas saking kenyangnya Margo pun meminta agar burger berporsi besar itu dibunggu saja untuk dia makan di rumah nanti mengejutkannya permintaan itu sangatlah diperbolehkan oleh Chef Sloik bahkan Margo turut diberikan sebuah tas sebagai bentuk terima kasih atas kunjungannya yang luar biasa dan seusai pulangnya Margo hidangan penutup pun akan segera disiapkan oleh Chef Sloik yang ternyata hidangan penutup ini benar-benar spesial serta dijamin enak sekaligus mengenyangkan ya tidak lain tidak bukan para tamu yang tersisa pun sengaja dihiasi dengan berbagai makanan manis seperti coklat beserta marshmallow makanan ini benar-benar dijadikan sebagai hidangan penutup serta menjadi penutup dari kehidupan para koki para tamu dan juga Chef Sloik sedangkan di sisi lain Margo sendiri hanya bisa menyaksikan semua itu dengan duduk di atas kapal sembari menikmati cheeseburgernya dan film pun berakhir asli sih gak kebayang gimana rasanya jadi salah satu tamu di restoran tersebut kita udah dateng dengan ekspetasi yang luar biasa eh ujung-ujungnya kita sendiri juga yang dijadikan hidangan utama oke deh guys mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Menu dan semoga kalian suka kalau ada pendapat silahkan ketik aja di kolom komentar ya ya sudah gue nanti cabut dulu dadah selamat menikmati selamat menikmati